Jadi sekarang tanggal 3 September 2022 Dan hari ini rencananya, planningnya Akan berangkat menuju ke Surabaya dengan menggunakan Kapal Pelni KM AU Dan kapalnya sebentar lagi akan sandar Karena jadwalnya jam 5 kapalnya tiba Itu dia kapalnya guys So guys, ikutin terus videonya Biasa teman-teman tau Untuk kali ini kontennya adalah Perjalanan dari Wengapu, Bima Kemudian ke Bali Dan berakhir di Surabaya dengan menggunakan KM AU Jadi ternyata harus cap tiket dulu guys Untuk pintu masuknya Harus masuk lewat sini Oke Akhirnya setelah ngantri kurang lebih setengah jam Sudah berada di bawah kapal Sekarang aku mau cepat-cepat naik ke atas kapal Dari tempat guys Karena disini tuh sistemnya Siapa cepat dia dapat bukaan sesuai dengan Nomor yang ada di 3 So guys Ngantri kan Naiknya dari belakang kapal Aduh Aduh Mas Rame banget Oke Aku masuk di bagian dalam kapal Dan langsung aja mau cari Visitnya Mau gak mau harus di luar lagi guys Karena aku disi kapal Perupangnya bener banget Dari deck 2, deck 3, deck 4 Tidak ada sama sekali tempat Biar pulsa tuh Wadah tiketku sebenarnya Tiket dapat seat ya Tapi Ya mau gimana lagi Perupangnya sudah penuh So guys Aku Ngambil tempat di deck 7 Di bagian luar kapal Terpaksa Harus kena angin malam lagi Angin laut Ya mau gimana lagi Tapi Kita nikmati saja perjalanannya Jadi ini aku turun guys Karena di atas Meskipun berada di luar Terasa panas Karena Banyaknya orang Ya Gak tau kenapa Di NTT ini Entah itu di Kupang ND Kemarin di Mau Mere juga Penumpangnya selalu rame Apakah karena mungkin Karena tiket pesawat lagi mahal ya Infonya kapal akan berangkat Jam 8 Tadi masuk jam 5 5 6 7 8 Berarti 3 jam Jadi pelabuhan Wengapu Lama juga dia Tapi asli Kapal dengan kapasitas Penumpang Kurang lebih 1000 Dan sekarang yang berada di kapal Sudah lebih dari 1000 Nanti kalau kapalnya sudah mau berangkat Baru aku naik lagi Karena panas banget Guys Jam segini Masih ada penumpang yang Masih naik ke atas kapal Padahal di atas itu sudah rame banget Sudah pada numpuk gitu Di bagian deck-deck keluar Tapi penumpang masih ada Yang masih mau naik Deck 5 Deck 6 Deck 7 Bahkan sampai ada yang di Top deck Itu terisi semua Masih ada yang datang Pengantar pengunjung Serta yang tidak ikut berlayar Agar sekarang juga turun di kapal Kapal Setiap Berada di deck 5 Tengah Sebelah kiri Tengah turun Berada di deck 5 Tengah Sebelah kiri Berada di deck 5 Berada di deck 5 Halo pagi guys Dan sekarang ini aku lagi berada di deck Paling atas kapal KMAU Di deck 8 Untuk kondisi disini Atau suasana disini Yang jelas pasti rame banget Jadi Paling depan Bye Dari belakang Jadi mereka-mereka yang tidak dapat tempat Di bawah Atau di deck 4 Mereka Akhirnya Dia disini Dan ini Pemberangannya Ada pulau di sebelah Jadi itu pulau di bawah Akhirnya kapalnya Beberapa jam lagi akan Tiba di Tiba di Kota Bima So guys Pemandangan disini bagus banget Tidak terlalu besar Jadi kapal tetap stabil Oke ini aku sambil Lunggu sarapan pagi Jadi Menikmati dulu Suasana santres Di atas kapal KMAU Sambil Suasana santres Sambil Masih 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 Mereka Terima kasih. 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 Oke, salam. Jangan lupa subscribe, komen, like. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke. Kasih tau IG-nya biar di... Ini nanti tulis ya. IG-nya Vicky Bagus 01. Oke, Vicky Bagus 01. Vicky saya, Renan Dinata. Oke. Siap nanti ya. Siap. 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 Yaudah... Siap. 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 Kapal sudah bertolak meninggalkan Pelabuhan Bima Sekarang jam 9 Pelabuhan berikutnya adalah Pelabuhan Bali Untuk kondisi penumpang tetap sama Tetap bedok Oke Bima Sampai ketemu lagi Ini nasibnya nih kalau gak dapat tempat Jadi kalau mau ngecas HP harus turun dulu Masuk ke dalam kamar-kamar kelas deck Di kelas ekonomi Karena disini untuk ngecas HP sudah ada langsung di atas tempat tidur Itu dia Itu aku ngecas HP Aku yang warna hitam Jadi tempat chargernya itu Selang-seling Ya mau gimana lagi guys Nanti kalau sudah sampai di Bali semoga bisa dapat tempat ya Kita tunggu penumpang yang turun di Bali baru cari untuk bisa berada di kamar-kamar deck Karena kalau di luar itu gak enaknya tuh Ngecasnya itu gak ada Jadi untuk saat ini menjadi pejuang Pencari colokan atau charger Halo guys Baru kelar ngecas Langsung naik ke atas Tadi sampai ketiduran ngecas HP Di tempatnya orang Dan ini lagi berada di top deck Di bagian atas kapal KMAU Dalam kapal ini ada satu bule saja Oke namanya? Marco Marco from? Vitali Mau kemana Marco? Mau ke Bali Mau ke Bali? Dari ND Oh dari ND Oke Hai Dari Italia Karena pesawat terlalu mahal Oh Dari Catwings 3 juta seorang 3 juta dari ND Dari ND ke Labuan Bajo Labuan Bajo ke Bali Oh oke 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 Jadi gimana rasanya naik pel nih? Pel nih bagus Pel nih bagus Tenggung seksperiensi Indonesia Kalau kamu bisa Bicara bahasa Indonesia Kamu bisa bertemu dengan banyak orang Ramai orang dari sini dari sana Tapi kemudahan pel nih Buktu sedikit ya Ada ramai orang dan Kamar mandi di Di Barses Guaya Ya 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 Saya tidur di lantai Saya ada Kaki Inflatable meter I don't know how to say Ya 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 Itu oke Tapi Mau mandi Ada antri Mau kencing Ada antri Orang-orang Mai orang Sokani Lebih bagus Kalau Ticket untuk Orang-orang Dan ada Lebih luas Lebih versi Terima kasih Oke Thank you Siap Lagi main kartun Untuk Killing time Daripada bosan Kita sambil menunggu Pembersihan tiket Kasih kenal lu Jestor Sony Espa Espa Tidur 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 Inilah suasana Di atas kapal KMA Sore-sore Tidak dapat tempat Jadi tidurnya di luar Dan kita adalah Pejuang-pejuang Penumpang Yang tidur Di Ngorong-ngorong Dek Kalian masih Enak disini Yang aku Di bawah tangga Gak bisa tidur Guys Mau tidur Kena injek yang lewat Oke lanjut dulu ya Kita main Hari sudah semakin Sampai Dan matahari Sudah mulai Tidak terlihat Sepertinya Sudah mulai gelap Ini aku sama Berbagai yang lain Lagi Berikmat Di Pemandangan Atau Semasan Di atas Kapal KMAO Sudah Solat Maghrib Siapa namanya Irvan Irvan Mau tujuan Surabaya Irvan tujuan Surabaya Jangan lupa subscribe Terus Di share juga Di komen juga Di like juga Siap masih Nanti ya Muncul itu di youtube Siap Di vlog Adi ya Di vlog Adi Siap Jangan lupa bosku Vlog Adi Mantap Sudah jam 21.53 guys Dan kapal sudah berada di sekitar Pulau Lombok Jadi kemungkinan besar Kapal Tiba di Denpasar Atau Bali Ya Kalau gak besok subuh Besok pagi Banget Karena dekat banget Lombok sampah Denpasar Oke untuk kondisi jaringan 4G Mantap nih Bisa Buka Buka Mensos Seperti ini Biar Menghilangkan rasa busan Untuk Ombak Sudah Mulai tenang Angin juga Sudah mulai Redah Tidak kayak tadi Kencang banget anginnya Terus Ombaknya juga Menghantam kapal Ke kiri dan ke kanan Jadi Pada oleng itu semuanya Terubang So guys Aku mau coba istirahat Di Ya Kondisi yang seperti ini Semoga bisa Bisa Jangan tenang Dan Bisa tidur ya Terima kasih